Sedara Lun, sebanyak 40 wartawan lintas media di Aceh yang tergabung dalam 4 lembaga profesi, yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh, Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Banda Aceh, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Aceh, dan Pewarta Foto Indonesia atau PFI Aceh, pada selasa 3 Oktober 2023 lalu berkunjung ke PT. PLN Nusantara Power Unit Pengendalian dan Pembangkitan atau PLN UPDK Belawan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi seputar sistem kelistrikan Aceh, di salah-salah kegiatan media gathering bersama PT. PLN Unit Induk Distribusi atau UID Aceh yang diadakan pada Senin 2 Oktober 2023 hingga Rabu 3 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, para awak media diajak untuk melihat salah satu sektor pembangkitan Sumbagut, yakni PLN Nusantara Power UPDK Belawan. Sektor pembangkit listrik ini berlokasi di sebuah pulau bernama Naga Putri yang berada dalam wilayah desa Pulau Sicanang, kejamatan Medan Belawan, atau sekitar 24 km utara kota Medan. Selama kunjungan yang berlangsung dalam hitungan jam itu, puluhan awak media dari Aceh diajak berkeliling melihat suasana unit pembangkit bertenaga gas dan uap, yakni PLTGU Belawan. Para wartawan juga diajak untuk melihat ruang kendali utama UPDK Belawan yang dipandu oleh tim leader perencanaan dan pengendalian operasi PLN Nusantara Power UPDK Belawan, dan Fajri Wiriananda. Dalam pemaparannya, Fajri mengatakan bahwa PLTGU Belawan memiliki dua blok dengan kapasitas 466 MW. Pembangkit ini beroperasi dengan menggunakan gas yang dipasok dari PT Perta Arungas atau PAG yang berada di Loks Mawai Aceh dan dialirkan melalui pipa dengan panjang 365 km. Nah karena tanya supply-nya itu dari Pertara Arungas, kalau si PAG itu black oil atau stop total, yang pertama dimakan adalah PTM di Arungas, karena harus dekat di situ. Nah kalau di Belawan ini, misalnya di dalam stop, kita masih punya waktu, karena 365 km masih berisiga, jadi kurang tiga jam. Kita bersiap untuk ganti keminyak. Seandainya itu langsung di stop total, tak bisa, puluhnya langsung di dekat produsinya, langsung konek habis. Karena sistem ini goncang, Pak. Ini kan frekuensinya perlu tidak, kan, 50.2 ini. 50 ya, berkonsisten. Nah apabila pembangkannya jatuh. Ada energi primer, diurusan gas, minyak, mandu-mandu, energi primer. Jadi, bapaknya ada pihak medan, tapi jelis si Pak Saceh. Pak Saceh jatuh. Jadi untuk kebutuhan gas tanya, Pak Pak. Jadi untuk kebutuhan gas tanya, Pertak Arung gas, ya? P lagi. Jadi Fajar, Fajri. Selain menggunakan gas, PLTGU Belawan juga menghasilkan energi listrik dari tenaga uap. PLTGU Belawan ini beroperasi dengan memanfaatkan energi panas dari gas buang hasil pembakaran turbin gas yang ada di pembangkit itu sendiri. Sementara itu, senior manajer UPDK PLTGU Belawan, Harmanto mengatakan PTPNP UPDK Belawan merupakan pembangkit terbesar di wilayah Sumbagut sekaligus merupakan salah satu objek vital nasional. Pembangkit ini merupakan pemasok utama kebutuhan listrik wilayah Sumbagut. Pengelola PLTU, PLTGU, PLTG, PLTMG, hingga PLTD, PTPNP UPDK Belawan mampu berkontribusi sebesar 30 persen dari total daya mampu neto atau DMN pembangkit Sistem Sumbagut. Untuk PLTGU Belawan sendiri berkontribusi memasuk 10 persen dari total daya mampu 7.000an megawatt ke jalur interkoneksi. Dari Medan, Yeni Hardika, Serampinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.